3 hal penting yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Yang pertama iman Yang kedua pengharapan Ketiga kasih Sudah-sudah iman dan pengharapan adalah 2 hal yang kadang bisa kita praktekkan seorang diri di tempat yang sunyi Bahkan di tempat terpencil sekalipun dimana tidak ada orang disana Tetapi mempraktekkan kasih hanya mungkin kita lakukan di dalam suatu komunitas Inilah salah satu alasannya mengapa penulis surat Ibrani mendorong orang-orang Kristen penerima surat Untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah Di dalam ayat 224 Alkitab mengatakan Supaya kita saling mendorong di dalam kasih Jadi pertemuan-pertemuan ibadah itu adalah wadah yang penting Bagi kita orang percaya untuk mengekspresikan cinta kasih kita kepada sesama orang percaya